Nah jadi ini kalau decoding itu jalannya tuh berurutan Jadi mulai dari atas, jadi jalan, sudah jalan, terus lanjut yang ini, lanjut yang ini Terus kita berjeda selama 500 milisekund Nah untuk delay ini tuh, ini ya, hitungannya milisekund Kalau 500 itu berarti 500 milisekund atau setengah detik Kalau 1000 milisekund kan 1 detik, nah ini berarti setengah detik Kemudian ini kita jalankan, ini jalankan, ini jalankan, ini jalankan Nah setelah dijalankan semua, dia akan kembali lagi, mulai dari yang pertama lagi Nah mulai dari sini lagi terus, dan itu akan berlanjut terus-menerus sampai sistemnya mati Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Selamat datang kembali di Regener Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara coding paling dasar ya Nah sebelumnya kita kan udah pernah bahas tentang resistor dan juga LED Light emitting dioda Nah disitu bisa kalian tonton dulu, karena itu paling dasar Karena saya udah jelasin ya, jelasin paling dasarnya dulu Kita bahas tentang komponennya dulu, baru sekarang kita bahas tentang cara mengkodingnya Nah kalau bisa ditonton dulu paling dasarnya, yaitu tentang komponennya Di video yang sudah saya upload sebelumnya, yaitu yang ini ya Nah kalau udah ditonton, baru kita masuk tahap pengkodingan Nah ini paling dasar, nah komponen atau alat yang kita butuhkan Sini yang pertama, kita butuh project board Nah project board itu, dia itu punya dua titik yang paling penting Yang pertama yang bagian pinggir Yang bagian pinggir ini biasanya digunakan sebagai jalur tegangan Nah disini kan ada tuh, ini ada gambarnya, apa ya namanya Ya inilah, ada positif, ada negatif Ini juga ada positif, ada negatif Nah dia tuh sebagai ini sambungan Kalau yang pinggir ini dia sebagai negatif Dan untuk yang positif, yang ini Nah untuk sambungannya tuh dia miring Jadi menyamping Nah gini Nah dan dari sini, dia nyambung terus sampai titik sini Yang positif juga, dari titik sini Nyambung terus sampai titik sini Nah untuk project board ini ada Ada yang beda juga Ada dua jenis biasanya Ada yang dia langsung nyambung semua, dari ujung ke ujung Ada juga dari sini Dia hanya nyambung ke bagian titik sini Nah yang dalam tengah ini, dia putus Jadi cuma nyambung dari sini ke sini doang Nah kalau yang project board jadi sini, yang saya pakai Dia tuh dari ujung sini sampai ujung sini Nyambung semua Nah seperti itu Yang ini juga sama Nah kemudian selanjutnya Yang titik yang bagian tengah Nah untuk yang bagian tengah, dia tuh nyambungnya Ini ke atas Dari sini ke bawah Nah seperti itu Kalau yang tadi nyambung, yang ini dari atas ke bawah Jadi dia 5 titik nyambung 1, 2, 3, 4, 5 Nah dia nyambung semua Dan yang dengan sampingnya dia Misah Jadi 1, 2, 3, 4, 5 Ini misah Ini juga nyambung 1, 2, 3, 4, 5 Nah terus yang ini Ini misah Gak nyambung Dan ini beda 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Nah sama seperti tadi Nah seperti itu ya Ya semoga bisa dipahami Soalnya cukup Cukup mudah ya Nah kemudian sini juga Kita butuh kabel jumper Mel to mel Kemudian ada ya resistor Disini resistor yang saya pakai 1 Kilo Ohm Kemudian ada 3 buah resistor Eh maaf LED maksudnya Kemudian ada juga Platform No Nah untuk Ini untuk Microcontrollnya bisa pakai apa saja Tapi dalam praktikal ini Kita pakai platform No Oke langsung saja kita Pasang ya Nah disini Kita pasangkan LED yang warna merah Ya kita coba 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ya pasang saja disini ya Nah kita pasang seperti itu Jadi dia yang negatif Kita pasangkan ke kaki negatif ini Merah Kuning Hijau Nah seperti itu ya Kemudian Resistornya Nah kalau saya Biasanya kalau mau pakai resistor Kita tekuk dulu Ya terserah Bisa ngikutin saya Bisa Gak usah Terserah Kalau saya sih Biasanya pakai Cara tekuk dulu Nah kemudian kita hubungkan Yang positif ini Nah Kita beri Beri Jarak satu titik ya Nah seperti itu Kemudian kaki satunya Kita hubungkan pada Yang positif Sebentar belum masuk Nah oke Sudah Kita sambingkan aja Oke seperti itu Yang ini juga sama Kita beri jarak satu titik Ini kita hubungkan Pada Bagian sini Nah seperti itu Dan yang terakhir Kita beri jarak satu titik Dan kita hubungkan Pada Yang Jalur positif Ya oke Udah Kemudian Kita Beri Sambungan Yang kita akan hubungkan Pada Arduino Kita sambungan Yang Yang positif Dan juga Sambungan yang Negatif Nah disini kita butuh Lima Kabul jumper ya Nah kita hubungkan Yang positif Yang positif Kita hubungkan pada Lima volt Ya lima volt Kemudian yang negatif Biasa kita hubungkan pada Ground Oke ya Lima volt dan ground Nah kemudian Untuk Pin datanya Nah kita hubungkan di Sela-sela Antara Resistor Dan juga Kaki positif Dari LED Nah Di tengah-tengah tadi ya Nah disini ya Nah disitu Kita pasang aja dulu Semua Yang ini juga Kita pasang Yang ini juga Kita pasang Nah oke Oke udah semua Sebenarnya warnanya ini Bebas ya Cuman biar lebih Mudah dalam Pembelajarannya Jadi saya Samain aja warnanya Nah yang merah Kita hubungkan pada Pin Tiga Yang kuning Kita hubungkan pada Pin Lima Dan yang hijau Kita hubungkan pada Pin nomor Enam Nah oke Udah Seperti itu Dan sekarang Kita Waktunya Meng-coding Oke kita Biarakan aja Kita pinggirkan ya Biar codingnya Tak taruh sini Nah ini Ini saya gak tau Apakah udah ada codingnya Atau belum Di Ini Di Platform Uno Sekarang kita coba Dulu kita upload Kita upload Coding kosong aja Dulu Oke Kita tunggu Sampai Nah ini kan Coding kosong Yang kita kan Baru buka Ini ya Kita buka Arduino IDE Ya biasa File new Kalau Belum terbuka Yang Lembaran baru Nah kemudian Sebentar Saya upload Coding kosong dulu Nah coding kosong Sudah terupload Nah sekarang Kita coba Sini kan ada Void setup Dan juga ada Void loop Nah untuk Void setup Kita isi Jadi kan kita pakai Tiga buah Pin ya Nah itu kita harus Memberi Inisialisasi pada Pin yang kita pakai Dengan cara Kita Coding pin mode Dan ketik Jadi ada dua Parameter Parameter yang pertama Yaitu untuk Pin yang akan kita pakai Kemudian Apa Yang akan Dia Apa yang akan kita fungsikan Ke dia Apakah dia sebagai input Atau output Kita kan pakai pin 3 tadi Berarti 3 Koma Sebagai output Titik Koma Nah ini titik koma Nah kita bikin Tiga buah ya Tadi kan Kita pakai Tiga 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 ya Jadi Tiga lima dan Enam Nah seperti itu Nah untuk Itunya udah Nah untuk Void loop Sebelumnya Untuk Void setup Dia tuh Hanya dijalankan Satu kali ketika Sistem baru mulai Setelah sistem mulai Nah dia Tidak akan lagi Menjalankan Void setup Tapi dia akan Menjalankan Void loop Dan dia Akan terus menerus Menjalankan Void loop Tersebut Jadi seterusnya Sampai dia Terreset Atau mulai Dari awal lagi Nah kemudian Disini ketik Kita bikin Digital Write Nah jadi ada dua Ada digital write Ada analog write Kalau Digital write Dia tuh Ketika kita Ingin menggunakan Coding Dengan Nilai digital Nah kalau Analog write Kita akan menggunakan Dengan nilai Analog Kalau nilai digital Itu kan Satu Dan nol Nah kalau Analog Dia bisa pakai Dari nilai Nol Sampai Dua Lima Lima Itu kalau analog write Karena kita Menggunakannya PWM Ya Seperti itu Beda lagi dengan Analog Read Analog read itu Kita membaca Nilai Analog Jadi dari nol Sampai Seribu Dua Tiga Nah seperti itu Jadi itu Beda-beda ya Tergantung Bit dari Microcontroller Yang akan kita pakai Ya itu nanti saja Soalnya masih agak Mungkin agak 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 ribet ya Kalau dibahas sekarang Kita bahasin yang dulu Digital write Nah kita ketik lagi Pin yang akan kita Coding Kan tadi pin 3 Pin 3 Low Nah untuk ini Digital write Dia juga ada Dua parameter Yaitu Pertama pin nya Kemudian yang kedua Yaitu Kondisi yang akan kita lakukan Pada Pin tersebut Nah Sekarang kan dia Dalam keadaan hidup ya LED nya Nah sekarang kita akan Memberi coding digital write 3, low 5, low Dan 6 Low Jadi dia akan Nanti Ini ya Fungsi atau sistem nya Dia akan mematikan Lampu LED nya Ya sekarang kita coba Kita upload Oke Nah untuk cara upload nya Kita tinggal masuk ke tool dulu Kita pilih board yang kita pakai Bisa Arduino Uno Karena kita pakenya Uno Kita pilih Uno Bisa Nano juga Kita bisa pilih Kemudian kita pilih port nya Ini ada kompart Yang terbaca Yang tinggal pilih Bisa kom 5 Apa aja ya Yang penting ini yang terbaca di PC kalian atau laptop kalian Kemudian tinggal upload Nah Sekarang LED nya udah mati kan Nah soalnya tergantung dari recording Yang sudah kita upload tadi Sekarang kita coba Kita ganti Hike lagi Hike Hike Nah sekarang kita upload ulang Nah kita tunggu ya Nah LED nya udah hidup lagi kan Nah itu karena Sudah kita coding Nah untuk Hike itu Kita memberi Logika Hike Atau memberi tegangan Sebesar 5V Ke Ke sini Ke sistem nya Ke pin nya Nah untuk low Dia Kita beri tegangan 0V pada Pin nya Nah ada lagi delay Kalau delay itu Waktu jeda Pada Pin yang akan kita coding Sebenarnya bukan pada pin yang kita coding sih Tapi Jeda setelah kita menjalankan Coding yang pertama itu Kita kan menjalankan ini Kita kan menjalankan ini ya Tadi pertama Digital ride 3, Hike Dan kita beri jeda Setelah menjalankan ini Kita beri jeda Katakanlah Selama 500 Oke kita gini aja ya biar lebih terlihat Nah disini kita beri jeda Nah seperti itu Kemudian disini kita juga beri jeda Nah jadi nih Kalau di coding itu jalannya tuh berurutan Jadi mulai dari atas Jadi jalan Sudah jalan Terus lanjut yang ini Lanjut yang ini Terus kita beri jeda selama 500 milisecond Nah untuk delay ini tuh Nah ini ya Hitungannya milisecond Kalau 500 itu berarti 500 milisecond atau setengah detik Kalau 1000 milisecond kan 1 detik Nah ini berarti setengah detik Kemudian ini kita jalankan Ini jalankan Ini jalankan Ini jalankan Nah setelah dijalankan semua Dia akan kembali lagi Mulai dari Yang pertama lagi Nah mulai dari sini lagi terus Dan itu akan berlanjut Terus menerus Sampai sistemnya Mati Kita ganti ini Ginta Ganti dulu ya Kita ganti low Nah oke udah selesai Nah sekarang kan masih hidup ya Sekarang kita Langsung saja upload Kita upload Nah sekarang hidupnya Hidup selama 500 milisecond Atau setengah detik Dan mati selama Setengah detik juga Nah oke mungkin Pada pembahasan kali ini Cukup sekian ya Karena ini udah cukup lama juga 14 menit Ya kurang lebih segitu ya Biar gak bosan juga Oke selanjutnya Kita akan Akan mengkoding lagi Masih tahap ini Tapi dengan Koding yang berbeda Ya oke ya Jadi itu udah Kedip-kedip Karena itu tergantung Dari codingnya juga Nah oke Apabila kalian menyukai video ini Silahkan klik tombol like Dan jangan lupa untuk Men share juga Video ini Dan Tentu saja Jangan lupa Klik tombol subscribe Karena itu gratis ya Gratis Gak usah bayar apa-apa Dan itu juga Guna untuk mendukung Perkembangan channel ini Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Untuk mengikuti video terbaru Di channel ini Oke Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax